Intro Ribuan warga Boyolali turun ke jalan Minggu Siang Masa aksi menggelar protes terhadap pernyataan calon Presiden Prabowo Subianto mengenai tampang Boyolali yang dinilai merendahkan warga Boyolali Ribuan orang tumpah di jalanan Boyolali dengan konsentrasi massa terpusat di Gedung Mahesa dan Jalan Pandanaran Kawasan Simpang Siaga dan Monumen Susu Segar Masa aksi melakukan pawai dengan mengendarai sepeda motor berkeliling kota Dalam aksi tersebut warga juga membawa spanduk dan poster dengan berbagai tulisan Antara lain hashtag safe tampang Boyolali, tolak rasis di Indonesia serta Boyolali bermartabat Masyarakat Boyolali merasa terusik atas pernyataan capres nomor 02 Prabowo Subianto saat kunjungan ke Boyolali pada 30 Oktober lalu Harapkan tapi ketika kita mendengar colotean daripada Prabowo Subianto ketika mendeklarasikan tim kampanye pemenangan yang ada di Boyolali Kita sebagai warga Boyolali terusik Karena apa? Warga Boyolali Sudah diinja-inja Martabatnya Harga dirinya Aksi masa ini mendapat pengawalan dari pihak Polres dan Kodim Boyolali Polres Boyolali meragaskan aksi ini murni penyampaian aspirasi masyarakat dan tidak ada aksi politik maupun kampanye paslon presiden Karena kegiatan hari ini kita dari Polri dan TNI statusnya hanya mengamankan kegiatan masyarakat Dan kegiatan ini betul-betul murni penyampaian aspirasi tidak ada kepentingan-kepentingan politik Ataupun penyampaian dukungan kepada salah satu pasangan calon ataupun legislatif yang saat ini sedang mengikuti kontestasi Di dalam filek dan pilpres 2019 Sebelumnya potongan video dari pidato capres nomor 02 Prabowo Subianto mengenai tampang Boyolali viral di media sosial Pernyataan Prabowo yang menjadi viral disampaikan saat meresmikan pos kebadan penangan Prabowo Sandi Kabupaten Boyolali akhir Oktober lalu Dari Boyolali Jawa Tengah Haria di Jogja TV